Tiansu juga melatih keterampilan Panlong Empat Lautan. Tentu saja, dia tahu bahwa keterampilan ini tidak ada bandingannya. Tapi dia tidak menyangka kekuatan dari skill ilahi ini begitu kuat. Sebenarnya biarkan kekuatan Ibu Permaisuri, telah mencapai puncak Tuhan yang sejati sebanyak 30 kali. Tiansu selalu berpikir bahwa setelah mencapai puncak Dewa Sejati, dia dapat meningkatkan kekuatannya paling banyak 5 kali lipat dan mencapai setengah langkah alam Dewa Surga. Itulah batasnya. Ini seperti ayahnya, Sang Kaisar Agung. Namun, ia tidak menyangka kalau skill, Forceas, milik Panlong bisa menaikkan batasnya menjadi 36 kali lipat. Ini merupakan prestasi luar biasa yang belum pernah terdengar sebelumnya. Seperti yang diharapkan, itu memang keterampilan ilahi tiada taraf yang diciptakan oleh Raja Dewa Kerajaan Naga. Benar-benar kuat dan memberontak terhadap langit. Tiansu dengan tulus memujinya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ibu Permaisuri, karena kekuatanmu telah mencapai 30 kali lipat dari Dewa Sejati, seharusnya mudah untuk membunuh Ji Tiansing. Mata Yun Suyan yang jernih dan tenang dapat melihat harapan dan harapan di mata Tiansu melalui kabut warna-warni. Dia ingin menjawab secara langsung, tetapi dia tidak tahan untuk menghilangkan harapan Tiansu. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab, Ibu Suri percaya diri untuk melawannya, namun dia masih memiliki banyak pengikut, yang juga sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil risiko, kita harus melakukan yang terbaik, kita harus melakukan yang terbaik. Gunakan kartu terakhir. Karena kita tidak boleh kalah. Tiansu tentu mengerti bahwa menebang bintang langit adalah benteng terakhir mereka. Setelah perang dikalahkan, bintang Farski tidak dapat diselamatkan, dan mereka akan mengungsi. Ibu Suri, yang disebut kartu terakhirmu. Apa maksudmu? Yun Su Yan menunjuk ke langit dan berkata dengan nada main-main, dibutuhkan ribuan tahun dan upaya yang sungguh-sungguh untuk melatih orang-orang Fan Tian ke tingkat ini. Tujuan besar mendominasi 3.000 dunia telah selesai, beberapa orang telah melompat keluar untuk menghancurkannya dan ingin menghancurkan seluruh klan. Bagaimanapun, mereka tidak akan hanya duduk diam dan mengabaikannya, bukan? Dalam hati, Tian Su berkata, tetapi aturan surga terbatas, dan mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia fana. Mereka tidak dapat melakukan apapun selain cahaya dan baptisan. Asap air awan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, cara para dewa di alam atas bisa dibayangkan dan dispekulasikan oleh Anda dan saya. Apakah mereka bisa membantu atau tidak, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Upacara persembahan kurban ke surga. 300.000 orang. Tian Su tampak terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Ibu Permaisuri, ini 10 kali lipat jumlah yang terbaik, cukup untuk mengadakan 10 upacara untuk surga. Jika perintah ini diteruskan, tentu akan mengganggu moral tentara jika dikritik. Oleh rakyat. Ekspresi wajah asap air awan tanpa ekspresi, sudah cukup banyak orang dari klan langit. Sebagian besar orang hidup seperti babi. Apa pentingnya berkontribusi pada tujuan besar kita? Terlebih lagi, perang ini ada hubungannya demi kelangsungan hidup orang-orang fathian, jadi kita tidak boleh mengambil risiko apapun. Selama kita bisa menyelamatkan orang-orang fathian, apalagi 300 ribu, bahkan jika kita mengorbankan 3 juta atau 30 juta orang, saya tidak akan pernah ragu. Tian Su terdiam sejenak, lalu mengertakan gigi dan berkata, saya mengerti. Saya akan menuruti perintah Ibu Permaisuri. Kemudian dia berbalik dan membungkuk ke arah air. Hanya ada satu orang yang tersisa di ruang rahasia, dan tiba-tiba dia terdiam. Dia melihat ke arah gerbang dengan mata yang dalam. Matanya seolah melewati ribuan penghalang dan melihat kehampaan yang dalam. Jitian Singh, Jitian Singh, jika Anda adalah reinkarnasi para dewa alam atas, maka ini adalah pertarungan takdir antara Anda dan saya. Saya ingin melihat siapa yang bisa bangkit kembali dan siapa putra takdir. Air awan asap bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh percaya diri dan pembunuhan. Empat bulan berlalu dalam sekejap. Langit berbintang yang luas tetap dingin dan mati seperti biasanya. Farski masih dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Di luar penghalang cahaya ungu di permukaan di bintang-bintang, ada kapal perang padat di kehampaan. Setidaknya seratus ribu kapal perang, puluhan juta pesawat tempur, dengan tegas menjaga belahan bumi selatan. Bagaimanapun, Jitian Singh datang dari bidang bintang fangang, menghadap ke arah ini. Semua kapal perang dalam keadaan siaga dan waspada. Senjata utama di haluan dibuka, memperlihatkan moncong hitamnya, dan kolom cahaya yang menghancurkan langit dan bumi bisa diledakkan kapan saja. Sebagai tindakan pencegahan, ada juga lima puluh ribu kapal perang di belahan bumi utara selain itu. Ada seratus ribu kapal perang yang bersiaga kapan saja di bagian dalam penghalang cahaya ilahi dan langit tinggi dari bintang-pemotong bintang. Ini semua armada yang dapat dikumpulkan oleh klan Fartian dalam dua tahun terakhir. Ada juga lebih dari seratus ribu kapal perang dan lebih dari seratus juta tentara yang tersebar di wilayah bintang terpencil, dan mereka tidak akan dapat kembali dalam tiga atau lima tahun. Tapi semua perwira dan prajurit mempercayainya. Mereka begitu kuat dan berkuasa. Bahkan jika beberapa wilayah bintang bersatu dan mengirim puluhan juta pasukan untuk menyerang bintang langit, mereka juga harus mematahkan tombak dan menenggelamkan pasir serta meminum kebencian di tempat. Inilah saatnya. Sebuah bintang yang bersinar dengan cahaya kemasan datang dari kedalaman kehampaan. Suwa. Bintang yang terbungkus cahaya kemasan, dengan ekor api emas yang panjang, langsung menuju ke bintang pemotong langit. Kedua belah pihak masih berada ratusan juta mil jauhnya, dan puluhan ribu tentara yang menjaga bintang langit menemukan bahwa situasinya tidak baik. Meski begitu, bintang emasnya tidak besar. Diameternya sekitar 100 juta li, hanya sepertujuh dari Valproa. Namun bagaimanapun juga, itu adalah bintang yang sebenarnya, seperti meteor, yang menembus kehampaan dan terbang menuju bintang yang memotong tersebut tanpa melambat. Paling lama suatu hari, meteor emas akan bertabrakan dengan Varsky. Bagaimana bisa puluhan juta perwira dan prajurit tidak merasa takut dan khawatir? Banyak kapten yang segera melaporkan situasinya kepada jenderal, dan banyak jenderal melaporkan informasi tersebut kepada komandan sementara armada besar. Komandan sementara dari lima armada, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dengan cepat mengirimkan berita tersebut kembali ke bintang langit dan melapor ke Istana Kaisar. Kelima jenderal ini adalah keluarga kerajaan dari Klan Fathian. Mereka adalah saudara dari Kaisar Agung dan sepupu Tiansu. Mereka semua menyandang gelar pangeran dan pangeran. Tentu saja kekuatan mereka berlima sangat umum, yaitu antara rangkap tiga dan intisari alam ketuhanan sejati. Jika bukan karena Klan Fathian, ketika dalam bahaya, tidak ada yang bisa digunakan, dan Tiansu tidak akan membiarkan mereka menjadi panglima tertinggi. Segera, perintah dari Istana Kekaisaran disampaikan kepada lima komandan. Jaga pikiranmu tetap stabil dan waspada terhadap tipu daya musuh. Perintahkan semua perwira dan prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran. Tempat duduku dan janda permaisuri akan segera tiba. Kamu akan siap dipanggil kapan saja. Perintah ini dikeluarkan oleh Tiansu. Jelas, setelah dia mendapat berita yang dilaporkan oleh lima pelatih, dia mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Yun Suyan. Namun, ibu dan anak itu duduk di Istana Kekaisaran dan tidak melihat meteor emas. Keduanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi mereka hanya bisa memeriksa situasi di kehampaan secara langsung. Lima jenderal yang memegang perintah Tiansu, suasana segera menjadi tenang, dan dengan cepat menyampaikan perintah ke tangan banyak jenderal. Setelah beberapa saat, seratus ribu kapal perang dan puluhan ribu perwira dan tentara mengetahui berita itu. Mengetahui bahwa Kaisar dan Permaisuri akan hadir secara langsung, moral tentara segera stabil. 2722 Meskipun demikian, puluhan juta perwira dan tentara yang berperang melawan langit berada dalam suasana hati yang stabil dan bersiaga. Tapi mereka semua menatap meteor emas yang mempesona di kehampaan, dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Melihat meteor itu mendekat, kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan hati puluhan juta tentara pun melayang. Di dalam seratus ribu kapal perang, suasananya berat dan menyedihkan. Semuanya penuh keraguan dan spekulasi. Mengapa meteor muncul pada saat kritis seperti itu? Mengapa meteor itu begitu besar? Mengapa ukurannya puluhan ribu kali lebih besar dari meteor pada umumnya? Mengapa meteor itu datang langsung ke bintang pemotong langit? Mungkinkah itu cara supernatural musuh klan Fajra? Ataukah hanya kebetulan saja Tuhan membuat lelucon dengan umat Fathian? Tidak ada yang tahu jawabannya. Semua orang berada dalam keadaan cemas. Semua orang mengharapkan Kaisar dan Permaisuri datang secepat mungkin dan mengambil keputusan. Dalam siksaan menunggu, dua jam berlalu. Kapal perang naga hitam sepanjang 3000 zang, dengan dua sayap ungu yang menghalangi langit, terbang keluar dari dinding cahaya ilahi dan menuju kehampaan. Suwa. Kapal perang naga hitam yang kuat ini adalah kedudukan Tiansu. Ia terbang ke dalam kehampaan dan berhenti di atas armada yang padat. Kapal perang di dekatnya, setelah melihat kapal perang naga hitam ini, langsung mengeluarkan sorakan. Banyak perwira dan prajurit yang santai, menunjukkan ekspresi lega. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar dan Permaisuri akhirnya tiba di sini. Klik, klik. Pintu palka naga hitam terbuka. Tiansu setinggi 10 zang, dengan angkuh. Di dekatnya, ada asap air awan anggun setinggi 8 kaki. Ibu dan anak pergi ke haluan dan berdiri diam, mengerutkan kening di kedalaman kehampaan. Melihat meteor yang menyilaukan datang, wajah mereka menjadi muram, dan mata mereka menunjukkan warna kewaspadaan dan keraguan. Tiansu berkata dengan nada rendah, meteor sangat umum, tetapi ini pertama kalinya saya melihat meteor sebesar itu. Terlebih lagi, meteor tersebut tidak muncul cepat atau lambat, tetapi terjadi saat ini. Setelah ibu, anak itu selalu berpikir ada yang salah dengan meteor itu. Yun Suyian mengangguk sedikit, setuju dengan pernyataannya, dan berkata, hampir semua meteor adalah pecahan bintang. Ketika mereka bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi, mereka akan menyalakan api dari pembakaran langit, dan ukurannya akan menjadi semakin kecil, meteor. Itu lebih mirip bintang utuh daripada pecahan bintang. Terlebih lagi, kecepatan meteor itu semakin cepat, dan sasarannya mengarah ke bintang yang memotong. Niatnya sangat jelas. Petik 2. Maksud ibu suri, meteor itu ditujukan ke kita. Tiansu mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, apakah itu metode Jitiansing? Sebelum Yun Suyian menjawab, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, tidak, ini benar-benar mustahil. Tidak peduli seberapa kuat Jitiansing, mustahil untuk menembus aturan surga dan mencapai alam Tuhan. Bagaimana dia bisa memanipulasi meteor untuk menyerang kita? Bahkan jika itu adalah dewa sejati, ia mungkin tidak dapat mengendalikan meteor sebesar senjata. Yun Suyian mengangguk lagi dan berkata dengan suara yang bermartabat, hanya ketika ibu permaisuri menerobos alam dewa dan monarki, dia dapat menunjukkan kekuatan sihirnya dan menggunakan bintang sebagai senjata. Dewa waktu senggang sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jadi meteor itu tidak mendorong kita untuk menyerang. Tiansu menyeimbangkan dirinya dan bertanya, jadi, meteor itu adalah kecelakaan. Hanya kebetulan. Tidak juga. Tapi Yun Suyian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Jitiansing tidak memiliki kekuatan, asal-usulnya misterius dan tidak dapat diprediksi, dan dia memiliki berbagai metode magis. Meteor itu datang secara kebetulan sehingga mungkin ada hubungannya dengan dia. Sialan! Tiansu diam-diam memarahi dan mengepalkan tinjunya. Hatinya penuh dengan keterkejutan dan kecemburuan. Monster macam apa binatang itu? Kenapa dia punya banyak trik kotor? Yun Suyian. Memahami suasana hati putranya, tetapi tidak dapat mencerahkannya. Dia berkata dengan tenang, dengan kecepatan meteor itu, paling lama 10 jam, kita akan bertemu dengan bintang yang memotong langit. Dengan ukuran meteor sebesar itu, sekali menghantam langit memotong bintang di depannya, akan membawa bencana bagi bintang tersebut. Pada saat itu, benteng Faltian Sing Senguang akan rusak, tiga wilayah laut utama akan terbalik, dan sebagian besar dari lima benua akan tenggelam. Setidaknya 10 miliar orang telah terbunuh. Mendengar ini, Tiansu diliputi kecemasan dan bertanya, Ibu Permaisuri, apa yang harus kita lakukan? Yun Suyian menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, jika Ibu Permaisuri mendapatkan kembali kekuatannya dari Raja Dewa, dia dapat mendesak bintang pemotong untuk bergerak sejauh 100 juta mil untuk menghindari pemboman meteor. Atau, mencegat meteor tersebut dengan kekuatan sihir, atau bahkan menghancurkannya. Namun sayang sekali dengan kekuatan janda Permaisuri saat ini, dia tidak dapat bergerak dan mencegat meteor tersebut. Tiansu menjadi semakin cemas. Setelah memindai banyak kapal perang yang kosong, dia mendapat ide. Ibu Permaisuri, sebelum meteor itu mendekat, saya akan memberi perintah sekarang. Biarkan 100 ribu kapal perang menghabiskan daya tembaknya dan membombardir meteor itu dengan cara apapun, dan ia akan dikalahkan. Setidaknya, meskipun kita tidak dapat menghancurkan meteor tersebut, kita juga dapat melemahkan kekuatannya dan meminimalkan kerugiannya. Yun Suyian Berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, saat ini, inilah satu-satunya cara. Namun bintang jatuhnya masih jauh, dan jangkauan serangan kapal perang hanya puluhan ribu mil. Anda harus memberi perintah sekaligus kepada semua kapal perang, dan ketika Anda mencapai jangkauan, seranglah dengan sekuat tenaga. Ah, Tian Su tertegun dan wajahnya sedikit jelek. Dia ingat bahwa jangkauan kapal perang itu hanya puluhan ribu mil, dan itu bisa berlaku ketika sangat dekat dengan meteor. Jika semua itu kapal perang sedang naik, saya khawatir mereka akan terkena meteor jika mereka hanya menembakkan beberapa senjata, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Jika kita melakukan ini, bukankah kita meminta puluhan ribu tentara mati? Tian Su memandangi awan dan asap air dengan mata membara, dan secara naluriah menentang keputusan tersebut. Namun awan, air, dan asap melihat kekehampaan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, 30 juta tentara yang dipanggil kembali untuk menebang bintang langit itu ditakdirkan untuk pengorbanan untuk menebang bintang langit. Apakah akan mengorbankan puluhan ribu tentara untuk mencegat meteor tersebut, atau duduk dan menyaksikan meteor menghantam bintang jatuh, menyebabkan kematian 10 miliar orang? Terserah Anda untuk memutuskan, tubuh Tian Su tiba-tiba menjadi kaku, menunjukkan ekspresi kesakitan dan keraguan-keraguan, dan hatinya penuh perjuangan. Setelah hening lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Nah, pentingnya keberadaan jenderal dan laki-laki kita bukankah untuk melindungi tanah air dan rakyat kita? Dan sekarang mereka dibunuh untuk melindungi orang mati. Saya akan selalu mengingat kebencian ini. Ekspresi Tian Su tegas dan suaranya tegas. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengeluarkan lima slip diok panggilan dan memberi perintah kepada lima komandan sementara. Perintahkan semua kapal perang dan semua perwira serta prajurit untuk segera memulai operasi untuk mencegat meteor tersebut. 2723 Semua orang Fathian tidak mengetahui apa yang terjadi dengan meteor emas itu. Bahkan Yun Su Yan, yang memiliki kekuatan terkuat dan status tertinggi, tidak percaya bahwa ini adalah metode Ji Tian Xing. Namun dia yakin meteor emas itu bukan suatu kebetulan atau kebetulan. Ini pasti ada hubungannya dengan Ji Tian Xing. Ternyata dia benar. Meteor emas memang merupakan bintang yang utuh. Terlebih lagi, Ji Tian Xing menghabiskan beberapa bulan untuk menemukannya di bidang penebangan langit dan bintang. Pada awalnya, dia menemukan bahwa semua skuadron di dunia telah mundur dengan sumber daya yang besar, jadi dia memutuskan untuk langsung menuju ke bintang pemotong langit. Tapi dia lemah, dengan hanya beberapa pembantu dan empat binatang mitos. Bahkan jika Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang dimasukkan, hanya ada sepuluh dewa sejati yang kuat. Bagaimana kita bisa membunuh 30 miliar klan Fabatian dan menghancurkan seluruh bintang kada dengan sepuluh dewa nyata yang kuat? Itu adalah tugas yang mustahil. Untungnya, Ji Tian Xing sudah menduga hari ini. Ketika dia melintasi kehampaan dan menjelajahi kawasan bintang utama, dia menghadapi banyak badai hampa, ruang terlipat dan lubang hitam, dan menemukan banyak bintang dengan sumber daya yang kaya. Selain itu, dia menyempurnakan lusinan bintang, sehingga kekuatan dunia lima elemen meningkat hampir 10 kali lipat. Saat itu, dia merencanakan sebelumnya. Ia menemukan bintang dengan diameter 100 juta mil di langit. Bintang ini mengandung sumber daya logam yang kaya, sangat keras dan padat. Ji Tian Xing tidak memurnikan bintang itu, tetapi menyeretnya pergi dengan kekuatan dunia. Dia mengendalikan dunia lima elemen, menyeret bintang logam, dan berhenti pada jarak 600 juta mil dari Farsky. Dunia lima elemen masih kosong. Dan dia menggunakan kekuatan dunia untuk mendorong bintang logam tersebut dan terus terbang menuju bintang tersebut. Kekuatan dunia emas menyelimuti bintang dan membuatnya bersinar seperti meteor emas. Di bawah promosi Ji Tian Xing, meteor emas semakin cepat, dan menuju bintang pemotong dengan cara yang tak terhentikan. Ini adalah langkah pertama dari rencana Ji Tian Xing. Dia menyebutnya proyek meteor. Setelah rencananya berhasil, meteor tersebut menghantam Fajra secara langsung, dan konsekuensinya adalah menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya penghalang cahaya ilahi yang menebang bintang langit akan runtuh, tetapi seluruh bintang akan mengantarkan akhir kehidupan. Dengan cara ini, Ji Tian Xing dapat membunuh 10 miliar klan Fartian tanpa satupun tentara, dan membuat seluruh bintang Fantian berada dalam kekacauan. Rencananya sangat berani dan berbahaya. Yu Nyao, Jike dan Bai Long, Del, terkejut saat mengetahui ide Ji Tian Xing. Klan Fartian diakini tidak mampu mempertahankan diri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Proyek Meteor akan berhasil. Bagaimanapun, Ji Tian Xing adalah satu-satunya yang dapat mengendalikan kekuatan dunia dan bintang-bintang. Hanya dia yang dapat melaksanakan proyek meteor dan menyelesaikan prestasi luar biasa ini. Pada saat ini, meteor emas itu berlari kencang di kehampaan dan semakin cepat. Tak ada yang tahu, di atas meteor emas itu, masih ada seorang pemuda tampan berbaju putih. Dia adalah Ji Tian Xing. Dia berdiri dalam cahaya kemasan yang bergejolak, menatap bintang Fartian Xing yang jauhnya 300 juta mil, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Proyek meteor hanyalah langkah pertama dari rencanaku. Setelah selesai, aku akan merencanakan langkah kedua. Pada saat itu, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Memikirkan hal ini, hati Ji Tian Xing penuh dengan harapan. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan dunia yang bergejolak ke dalam cahaya kemasan. Itu tidak cukup cepat, itu harus lebih cepat. Hanya jika kecepatannya cukup cepat dan dampaknya lebih kuat, kekuatan penghancurnya akan lebih dahsyat. Kecepatan meteor emas semakin cepat seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, jarak antara meteor dan meteor juga semakin berkurang. 300 juta li, 250 juta li, 200 juta li, 150 juta li. Namun, kekuatan dari meteor tersebut dunia dalam tubuh Ji Tian Xing menjadi semakin lemah. Ketika meteor itu berada 100 juta mil jauhnya dari Fajra, kekuatan dunianya akhirnya habis. Dengan kekuatannya, dia hanya dapat menyimpan begitu banyak kekuatan dunia. Dia melakukan yang terbaik. Dunia lima elemen berhenti di kehampaan ratusan juta mil jauhnya, yang terlalu jauh darinya. Dia tidak dapat menyerap kekuatan dunia lima elemen dan terus mempercepat meteor tersebut. Namun, dia puas dengan kecepatan ini. Meskipun meteor itu masih berjarak 100 juta mil, saya tidak dapat mempercepatnya lagi. Namun, meteor tersebut akan terus bertabrakan dengan Farski dalam kelembaman yang mengerikan. Tidak masalah jika ada sedikit penurunan kecepatan. Pasti Anda tidak bisa lepas dari bencana ini. Mata Ji Tian Xing berbinar-binar dalam memotong bintang langit, menunjukkan cibiran di seluruh wajahnya. Tetapi, saat berikutnya, senyuman di wajahnya menghilang. Tiba-tiba, dia melihat cahaya ungu dan bayangan menghalangi matahari di kehampaan gelap di depan. Seharusnya itu adalah pasukan klan Fartian. Lagi pula, klan Fartian telah lama mengecilkan pertahanannya dan menjaga bintang Fabatian. Meteor ini sangat besar, begitu menyelaukan di kehampaan, sehingga suku Fartian pasti telah menemukannya dalam sekejap. Lama sekali. Ji Tian Xing mengamati sejenak dan kemudian melihat dengan jelas bahwa cahaya ungu dan bayangan yang menghalangi langit dan matahari adalah kapal perang yang tak ada habisnya. Tapi dia tidak khawatir sama sekali, dan hasilnya sesuai ekspektasinya. Apa gunanya mengirimkan ratusan juta pasukan, meskipun Anda cukup bodoh untuk berperang melawan surga? Dengan kapal perang itu, bagaimana Anda bisa menghentikan meteor raksasa ini? Ini adalah kematian total. Yang dibisikkan Ji Tian Xing pada dirinya sendiri, dan pandangan penghinaan melintas di matanya. Segera, dua jam berlalu. Jarak antara meteor dan bintang pemotong telah diperpendek menjadi 50 juta mil. Pada saat ini, 100 ribu kapal perang akhirnya muncul, akan bertabrakan langsung dengan meteor. Berdiri di atas dari meteor tersebut, Ji Tian Xing dengan jelas melihat bahwa 100 ribu kapal perang dibagi menjadi lima armada, disusun dalam bentuk produk. Setiap armada memiliki 20 ribu kapal perang, berkumpul untuk menutupi jutaan mil kehampaan, dan sangat kuat. Tapi, tidak masalah seberapa besar armadanya, dibandingkan dengan meteor dengan diameter 100 juta mil, tidak ada gunanya disebutkan. Jarak antara keduanya seperti batu kilangan dan kecoa. Betapapun kuatnya kecoa, ia tidak dapat menggoyahkan batu asah dengan tekad untuk mati. Tak lama kemudian, armada pertama bertemu meteor tersebut. Ini adalah armada ekspedisi selatan, dipimpin oleh sepupu Tian Su, penguasa ke-9. Ketika armada masih berada 100 ribu mil jauhnya dari meteor, Lord ke-9 memberi perintah untuk menyerang. Bagaimanapun caranya, semua perwira dan prajurit akan melakukan yang terbaik untuk membombardir meteor tersebut. Demi kemuliaan keluarga kita, dan juga demi 30 miliar orang kita, kita akan mati tanpa penyesalan. 20 ribu kapal perang melalui susunan khusus. Tiba-tiba, 2 juta perwira dan prajurit dalam pertempuran melawan surga bersatu dan bersatu, dan mereka melepaskan meriam paling kuat dengan hati yang mati. www.novelhold.com Pembaruan 2724 Bang, boom! Puluhan ribu kolom cahaya ungu yang menyilaukan, seperti guntur, menembus kehampaan yang gelap dan bergemuruh keras ke arah meteor emas. Padat seperti tetesan cahaya hujan, di dalam kehampaan mengeluarkan puluhan ribu mil cahaya dan bayangan, sangat indah hingga ekstrim. Tak hanya itu, 20 ribu kapten berbaju emas juga terbang keluar dari kapal perang tersebut. Mereka memegang senjata ajaib dan pedang di tangan mereka. Mereka memiliki kekuatan terkuat dalam hidup mereka, melepaskan semua jenis kartu dan kekuatan magis tabu, dan meledak menuju meteor emas. Bagaimanapun, itu akan membunuhmu. Lalu mati dengan lebih cantik. Sebelum mati, dia akan melepaskan semua kekuatan magis tabu yang belum pernah digunakan, dan semua jenis keterampilan unik yang menghabiskan souyuan dan keterampilan. Setelah dua napas pendek, meteor emas itu terkena cahaya dan bayangan ajaib, cahaya pisau dan cahaya pedang, serta puluhan ribu kolom cahaya ungu. Bang, bang, bang! Suara gemetar bumi meledak di kehampaan, mengguncang jutaan mil. Gelombang suara yang menakutkan membentuk gelombang yang terlihat dengan mata telanjang, yang mengejutkan banyak tentara hingga berdarah. Bahkan Kapten Wu Xunjing pun terpesona. Dalam sekejap mata, langit yang dipenuhi cahaya ajaib dan puluhan ribu kolom cahaya ungu, semuanya runtuh dan terfragmentasi. Cahaya keemasan yang terbungkus meteor juga memercikkan pecahan emas. Ratusan juta pecahan ungu dan emas, bercampur menjadi satu, meniupkan badai yang menyapu kehampaan jutaan mil. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi membuat kapal perang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke sana kemari. Teman-teman, formasinya kurang bagus, tapi formasinya terkendali. Dan mereka tidak menunggu sampai mereka melepaskan meriam kuat mereka lagi. Meteor emas telah tiba, menghancurkan armada dengan cepat. Ledakan. Dengan suara guntur selama sembilan hari, tumpukan kapal perang dihantam meteor dan roboh di tempat. Hanya dalam sepuluh napas, 20 ribu kapal perang dihancurkan secara bergantian dan semuanya runtuh. Kapal perang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puluhan ribu keping berserakan di kehampaan. Para prajurit varia yang bersembunyi di kapal perang juga diledakan menjadi daging dan darah, bercampur dengan pecahan kapal perang, dan dibuang ke dalam kehampaan. Wing-puing 20 ribu kapal perang dan 2 juta tentara menutupi kekosongan sejauh jutaan mil. Tetapi, dalam sekejap mata, ampas yang menutupi langit dibakar menjadi abu oleh cahaya suci kemasan, berubah menjadi debu dan debu, dan melayang di kehampaan. Seluruh armada ekspedisi selatan hancur. Semua prajurit yang turun ke Wusengjing dan Ji Wang yang naik ke empat tingkat alam Zen-sen semuanya tewas. Dalam waktu yang begitu singkat, ia mengalami kerugian yang begitu tragis. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah umat Fathian. Ini bisa disebut sebagai tragedi pertama dalam sejarah. Terlebih lagi, pengorbanan 2 juta perwira dan prajurit dalam pertempuran surga tidak membawa banyak pengaruh. Cahaya keemasan yang menutupi meteor tersebut masih bergejolak dan menyelaukan. Kecepatan meteor emas tidak berubah secara signifikan, juga tidak terlalu melambat. Dalam kehampaan jutaan mil jauhnya, kapal perang naga hitam di Tian Su mengikuti kedua armada tersebut dan terbang menuju meteor. Tian Su dan Yun Su Yan berdiri di haluan kapal, menatap meteor emas yang mendekat dengan cepat, dan ekspresi mereka sangat bermartabat. Baik ibu maupun anak menyaksikan adegan tragis runtuhnya armada ekspedisi selatan. Hati mereka penuh dengan keterkejutan, dan mata mereka dipenuhi warna kehilangan yang kental. Mereka tidak menyangka kekuatan meteor emas itu begitu mengerikan. Dua juta perwira dan prajurit yang membelah langit begitu mudahnya dihancurkan hingga mereka menghilang dalam sekejap. Namun, pengorbanan para perwira dan prajurit tidak efektif, dan kecepatan meteor emas tidak melambat. Hal ini membuat hati mereka tegang, menunjukkan ekspresi kekhawatiran yang kental. Setelah seratus bunga, dua armada yang megah dan megah bertemu dengan meteor tersebut. Itulah ekspedisi timur dan barat. Empat puluh ribu kapal perang dan empat juta tentara dibagi menjadi barisan persegi kiri dan kanan dan dilarikan ke meteor emas. Ketika kedua belah pihak terpisah sepuluh ribu mil, kedua komandan sementara itu memberi perintah kepada semua perwira dan prajurit untuk menyerang dengan raungan yang hampir serak. Tiba-tiba, empat puluh ribu kapal perang mengeluarkan meriam dewa yang paling indah dan kuat. Hampir seratus ribu berkas cahaya ungu tua, seperti hujan anak panah yang menghalangi langit dan matahari, mengalir ke arah meteor. Empat puluh ribu kapten berbaju besi emas bergegas menuju meteor emas dengan gagah berani tanpa takut mati. Saat berikutnya, seratus ribu berkas cahaya menghantam meteor emas itu. Empat puluh ribu kapten, seperti ngengat api, mengembangkan kejayaan terakhir mereka dan meledak dengan kekuatan terkuat, menghantam meteor emas. Bang, boom. Serangkaian suara mengejutkan meledak, menyatu menjadi gelombang yang mengerikan, mengguncang kehampaan sejauh tiga juta mil. Jutaan perwira dan prajurit dikejutkan oleh tujuh lubang yang berdarah, mata Venus, kesadaran kabur dan bingung. Namun, hal ini tidak mencegah empat puluh ribu kapal perang tersebut meledak hingga batasnya dan menabrak meteor emas. Ledakan. Itu adalah suara besar lainnya yang mengguncang seluruh dunia. Banyak kapal perang, seperti semut hitam, menghantam meteor emas secara langsung. Kemudian terbunuh oleh meteor emas dan hancur berkeping-keping. Adegan runtuhnya armada ekspedisi selatan kembali dipentaskan dalam kehampaan. Namun, kali ini gambarannya lebih indah, momentumnya juga lebih megah. Empat juta kapal perang kering hancur dalam sekejap. Kekosongan tiga juta mil ditutupi dengan potongan logam dan potongan daging dan darah. Kemudian, meteor emas itu meluncur melewatinya. Cahaya kemasan suci yang melonjak, seperti api dewa, akan membakar semua terak menjadi bubuk. Kekosongan tiga juta mil juga telah dibersihkan dan menjadi bersih. Ekspedisi timur dan barat hancur. Tian Su dan Yun Su Yan di kapal perang naga hitam menyaksikan pemandangan menyedihkan ini dengan ekspresi muram dan sakit hati. Untung. Akhirnya, pemorbanan empat juta perwira dan prajurit dalam pertempuran melawan surga telah membuahkan hasil dan mencerminkan nilainya. Cahaya kemasan yang terbungkus meteor itu meledak keluar dari celah yang sangat besar. Jaraknya satu juta mil dan hanya ada sedikit emas di dalamnya. Melalui celah tersebut, permukaan bintang yang kasar, tertutup logam dan batu terlihat jelas. Selain itu, kecepatan meteor emas juga sedikit melambat. Fakta membuktikan bahwa Tian Su dan Yun Su Yan benar. Baik ibu maupun putranya merasa lega dan lega. Semangat Singuo dan armada Singdu melambat. Bagaimanapun mereka akan mati. Jika kematian itu berharga dan bermakna, maka mereka merasa puas. Oleh karena itu, kedua armada tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat kecepatannya, dengan postur nengat di depan api, dengan gagah berani bergegas menuju meteor emas tersebut. Bagian atas meteor. Jitian Sing mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Sial, pengorbanan jutaan perwira dan prajurit dalam pertempuran surga telah memperlambat kecepatan meteor. Dan kekuatan duniaku abis, dan aku tidak bisa mempercepat meteor, dan aku tidak bisa mengarahkannya. Itu bisa hanya mengandalkan kelembamannya untuk menyerang Valdes, dan kekuatan destruktifnya akan sangat melemah ketika kecepatannya diperlambat. 2725. Jitian Sing khawatir tetapi tidak dapat mengubah hasilnya. Proyek meteor pasti berhasil. Namun, pengorbanan puluhan ribu tentara pasti akan memperlambat meteor tersebut. Bahkan jika kamu akhirnya mengenai Varsky, damagenya akan berkurang. Untungnya, ini hanyalah langkah pertama dalam rencana tersebut. Jitian Sing akan puas jika dia bisa menghancurkan ribuan perwira dan orang dari klan Vantian, dan kemudian bertemu dengan bintang. Saat itu, dia akan merencanakan langkah kedua. Saat itu, kedua armada ekspedisi utara dan armada pertahanan nasional juga berada dekat dengan meteor tersebut, berjarak sekitar 100 ribu mil. Kedua komandan sementara itu memberi perintah dengan momentum yang besar. Empat juta perwira dan prajurit semuanya bersemangat untuk mendesak kapal perang melepaskan meriam ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Bang! Boom! Hampir 100 ribu berkas cahaya ungu terang, seperti hujan anak panah, meledak menjadi meteor emas. Kapten dari 40 ribu alam roh bela diri juga membakar esensi darah dan keterampilan mereka untuk melepaskan pukulan terkuat. Bahkan banyak kapten yang terbang langsung menuju meteor tersebut dan memulai ledakan diri. Boom! 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 Saat berikutnya, kolom cahaya ungu yang menghalangi langit dan puluhan ribu sosok bersinar cahaya ungu membombardir meteor emas satu demi satu. Suara gemetar bumi meledak di kehampaan dan menyebar kejutaan orang mil. Kekosongan yang gelap dan dingin juga terguncang keluar dari riak yang terlihat dengan mata telanjang. Dan, kemudian, meteor emas bergulung masuk, menghancurkan 40 ribu kapal perang. Saya hanya bisa mendengar suara, ledakan, yang membosankan. Tumpukan demi tumpukan kapal perang hancur berkeping-keping, dan perwira dan tentara yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Hanya 10 nafas. 40 ribu kapal perang hancur, dan 4 juta tentara dan tentara terbunuh di tempat. Cahaya keemasan yang melonjak dan perkasa menyapu, dan puing-puing menyelimuti jutaan mil terbakar menjadi debu dan debu. Dengan cara ini, ekspedisi utara dan armada pertahanan nasional juga dihancurkan. Lima armada paling terkenal dari klan Fartian Musnah. Di kapal perang naga hitam, Tian Su dan Yun Su Yan menyaksikan pengorbanan puluhan ribu tentara. Hati mereka sangat berat dan dipenuhi kebencian. Tetapi, bagaimanapun, pengorbanan ekspedisi utara dan armada pertahanan nasional sangatlah berharga dan bermanfaat. Cahaya keemasan yang menyelimuti meteor akan habis dan menjadi sangat tipis. Setelah pemboman ini, cahaya keemasan ribuan mil telah menghilang. Bahkan permukaan bintang yang tertutup logam dan batu telah diledakkan hingga ratusan ribu lubang dalam, mengeluarkan kerikil yang tak ada habisnya. Dilihat dari kehampaan, terdapat banyak lubang besar di permukaan bintang. Ini seperti apel yang digigit. Meteor emas yang tadinya menyilaukan, kini menjadi redup. Lebih dari itu, kecepatan terbang meteor melambat beberapa menit lagi. Dibandingkan awal, kecepatan meteor telah berkurang setengahnya. Melihat hasil ini, alis Ji Tian Xing semakin rapat. Dan awan air asap dan Tian Su, dalam hati yang berat, tetapi juga sedikit lebih banyak harapan. Puluhan ribu perwira dan prajurit dari lima armada besar tewas demi melindungi bintang. Mereka adalah pahlawan keluarga kita, dan kita harus selalu mengingat mereka. Tian Su berdiri di haluan kapal dan memandangi meteor itu, terbang di wajah, dan berteriak keras. Yun Su Yan menganggupkan kepalanya dan berkata, tanpa pemorbanan mereka, Fajra akan menghadapi akhir dan jatuh ke dalam kekacauan. Setidaknya 10 miliar orang akan mati dalam kekacauan dan bencana. Konsekuensinya akan jauh lebih sedikit, dan jumlah korban akan sangat berkurang. Tian Su menganggup dan berkata, Ibu Permaisuri, meteor itu hanya berjarak beberapa juta mil dari kita. Kita harus mengungsi. Meski begitu, dia mengemudikan kapal perang naga hitam dan mengikuti lima armada untuk menghadapi meteor yang dahsyat itu. Tapi dia melakukannya untuk meningkatkan semangat. Puluhan ribu perwira dan tentara bisa berkorban. Dia adalah kaisar saudari klan Fathian. Bagaimana dia bisa terbang menuju api? Misinya telah selesai, dan tentu saja dia akan mundur. Namun, Yun Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Su, kapal perang naga hitamu adalah kelas dewa, jauh lebih efektif daripada seratus ribu tentara. Sebelum mengungsi, kamu mengendalikan kapal perang naga hitam, melepaskan serangan terkuat dengan segala cara, dan membuat serangan lain. Kontribusi untuk Fathra. Setelah itu, Yun Su Yan meninggalkan kapal perang naga hitam dan terbang langsung menuju meteor. Tian Su terkejut dan segera merayakannya. memulai pergelangan tangannya dan bertanya dengan penuh semangat, Ibu, mau pergi ke mana? Yun Su Yan kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sebagai orang terkuat di antara orang-orang Fathian, Permaisuri dari ibu harus berkontribusi banyak kepada orang-orang Fathian. Tidak, mata Tian Su memerah dan menggelengkan kepalanya, Ibu Permaisuri. Ini tidak boleh terjadi. Anda adalah Kaisar Wanceng. Anda harus membunuh Ji Tian Xing bersama anak itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Jelas, Tian Su salah paham. Yun Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tian Su, kamu ingin pergi ke mana? Bagaimana ibu Suri bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kamu dapat yakin bahwa janda Permaisuri hanya melakukan yang terbaik dan tidak akan melukai dirinya sendiri. Tian Su merasa lega dan dengan sungguh-sungguh memerintahkan, Ibu Permaisuri, kamu tidak boleh melawan meteor itu secara langsung, jadi kamu tidak punya waktu untuk mengungsi. Rokok Yun Sui menganggupkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, Ibu Permaisuri tahu. Ibu Permaisuri akan menembak dari samping, mencoba membuat meteor tersebut menyimpang dari jalur aslinya dan mengubah arah. Setelah mengatakan itu, dia tidak kembali terbang ke dalam kehampaan, menuju meteor tersebut. Tian Su tidak menunda lagi dan kembali ke kapal perang Naga Hitam. Dia secara pribadi mengemudikan kapal perang Naga Hitam, terbang 1 juta mil ke kiri dan melancarkan serangan dari samping. Ketika meteor itu datang dengan cepat, 400 ribu mil darinya, dia telah mendesak kapal perang Naga Hitam itu dengan seluruh kekuatannya untuk melepaskan pukulan terkuat. Boom, boom. Dengan ledakan dua suara yang mengejutkan, moncong utama kapal perang Naga Hitam memancarkan cahaya ungu tua yang tak ada habisnya. Keduanya kuat hingga cahaya ungu yang ekstrim, membentuk naga ungu sepanjang 2 ribu mil, dengan kondisi yang tak tertandingi, tanpa ampun menghantam meteor itu. Boom. Setelah dua tarikan napas, bayangan naga ungu tua sepanjang 2 ribu mil tiba-tiba menghantam meteor itu. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, permukaan meteor tersebut terlempar keluar dari dua lubang besar, mengeluarkan puing-puing yang tak ada habisnya. Meteor itu bergetar sedikit dan tampak sedikit melambat. Apalagi lintasan penerbangan meteor juga melenceng sekitar 10 ribu mil. Prestasi seperti itu telah memuaskan Tian Su. Tanpa ragu, dia mendesak kapal perang Naga Hitam itu untuk bergerak mundur terus-menerus sejauh 100 ribu li. Di saat yang sama, meteor besar itu melewati kapal perang Naga Hitam. Kekuatan tumbukan yang dahsyat dan tak tertandingi menggulingkan kapal perang Naga Hitam itu dan terus berguling di kehampaan. Tapi Tian Su tidak terluka. Matanya tertuju pada kehampaan yang jaraknya ratusan ribu mil. Di sana, awan dan asap air berubah menjadi kristal es raksasa dengan ketinggian ribuan mil. Dia tanpa syarat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan keterampilan sihir yang paling kuat. Dia menabrak meteor itu dengan dua telapak tangan besar yang menutupi langit sejauh ribuan mil. Pilih palem bintang. Itu adalah pengetahuan uniknya ketika dia berada di dunia dewa dan menjadi raja dewa yang kuat. Bulan adalah dewa hari ini. 2.726. Boom! Dengan suara dua jiuk siau yang mengejutkan, dua telapak tangan besar yang menutupi langit, yang berjarak ribuan mil di sekelilingnya, juga runtuh dan hancur. Fragmen cahaya ilahi yang tak berujung, disertai dengan suara keras, terciprat ke dalam kehampaan selama jutaan tahun mil. Hembusan awan dan asap air yang terkuat gagal menghancurkan meteor tersebut, juga tidak dapat menghentikan penerbangan meteor tersebut. Lagi pula, dia belum benar-benar mencapai surga. Bahkan jika para dewa ada di sini, mereka tidak dapat menghentikan meteor tersebut namun. Pemboman asap air awan yang paling kuat, akhirnya membuahkan hasil. Di permukaan meteor, dia memotret dua lubang besar dengan radius 5 juta mil, memercikkan puing-puing logam dan batu yang tak ada habisnya. Akibatnya, meteor tersebut hancur. Volumenya telah menyusut, dan arah terbang serta lintasannya juga telah bergeser hampir 10 ribu li ke samping. Ini adalah batas asap air awan. Dia melakukan yang terbaik. Setelah mengeluarkan tangan yang menghancurkan langit dan bumi, dia tidak ragu untuk melangkah kembali. Begitulah Rao, hantaman meteor yang dahsyat masih menyapu dirinya, membuatnya berguling-guling di kehampaan, membuang jutaan mil sebelum berhenti. Ketika dia terbang kembali ke kapal perang naga hitam dan bersatu kembali dengan Tian Su dengan selamat, meteor itu hanya berjarak 20 juta mil dari bintang. Yang bisa dilakukan ibu dan anak tersebut adalah mengendalikan kapal perang naga hitam tersebut dan menjauhi para vulgaris sejauh mungkin agar tidak rusak oleh gelombang kejut tersebut. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing, yang berdiri di atas meteor, juga terbang ke dalam kehampaan. Sua. Dia terus terbang sejauh 1 juta mil, lalu berhenti di kehampaan. Satu jam kemudian, ketiga orang kuat itu semuanya memilih posisi mereka dan berhenti pada jarak lebih dari 20 juta li dari Fabatian dan menyaksikan meteor menghantam bintang dengan tenang. Boom. Dengan suara gemetar langit, cahaya redup meteor akhirnya menghantam bintang Farski. Pada saat itu, gelombang dahsyat menyebar lebih dari 100 juta mil. Cahaya ungu yang menyilaukan juga meledak, mencakup 200 juta mil kehampaan. Di bawah tatapan Ji Tian Xing, Tian Su, dan Yun Su Yan, penghalang cahaya ungu yang menutupi bintang yang membelah langit terfragmentasi oleh meteor. Fal Tian Xing yang awalnya tenang juga terguncang hebat oleh tabrakan tersebut, berguling ke depan sejauh puluhan juta mil. Meskipun, meteor tersebut telah menyimpang dari lintasan aslinya, bergerak lebih dari 10 ribu li. Namun Farski tujuh kali lebih besar darinya, dan masih menghantam belahan bumi selatan Farski. Cahaya dan nyala api ungu yang menyilaukan muncul di belahan bumi selatan, menyapu ratusan juta mil. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa belahan bumi selatan Fal Tian Xing hancur, dan ratusan juta selokan serta lubang dalam hancur. Tanah dan gunung yang luas hancur berkeping-keping dan menjadi bubuk. Hutan tak berujung, ribuan kota dan kerajaan, semuanya lenyap dalam sekejap. Bahkan wilayah laut di sekitar benua itu juga menimbulkan gelombang besar dan menyebar kemana-mana. Setengah jam kemudian, baru pada saat itulah bintang itu jatuh dari keterkejutannya, perlahan-lahan berhenti bergulir dan berhenti di kehampaan ratusan juta mil jauhnya. Oleh karena itu, meteor raksasa itu hancur, berubah menjadi puing-puing tak berujung, tersebar di kehampaan yang gelap. Meteor itu runtuh. Namun bencana yang dialami Farus masih jauh dari selesai. Luas daratan dan lautan ratusan juta mil hancur akibat dampak yang mengejutkan. Miliaran orang yang menebas kaisar, serta hewan laut dan monster yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Benua yang luas itu hancur dan runtuh satu demi satu, dan magma serta api keluar dari kedalaman bumi. Wilayah laut yang luas menimbulkan gelombang besar, dan segera menenggelamkan benua yang terfragmentasi tersebut. Langit runtuh, bumi runtuh, bumi menyemburkan magma dan nyala api, seluruh bintang jatuh menjalani kehidupan. Setidaknya 3 miliar orang tewas di tempat dan tidak ada tulang yang ditemukan. Lebih dari 2 miliar makhluk hidup telah rusak parah, dan mereka belum binasa untuk saat ini. Masih ada satu nafas tersisa. Namun, dalam lingkungan yang sangat buruk dan berbahaya, mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri secara efektif, dan mereka tidak jauh dari kematian. Selain itu, wilayah Varski di belahan bumi utara juga terkena dampak yang sangat besar. Namun belahan bumi utara tidak terkena meteor secara langsung. Namun dampak rusaknya bumi dan langit juga menyebabkan pecahnya benua belahan bumi utara, dan wilayah laut pun dipenuhi gelombang besar. Banyak kota dan negara runtuh dan menjadi reruntuhan tak berujung akibat dampak yang sangat besar. Dengan pecahnya dan kompresi lempeng benua, letusan gunung berapi, naiknya magma, dan kebakaran bumi muncul di banyak wilayah. Akibatnya, kota-kota dan negara-negara yang masih kacau dan memakan banyak korban jiwa langsung terbakar abis. Dalam bencana ini, ratusan juta orang dan makhluk hidup musnah dalam bencana tersebut. Itu tiga jam sebelum bintang itu perlahan-lahan menjadi tenang. Bintang-bintang kedamaian dan ketenangan, yang dulunya bersinar dengan cahaya ungu, kini telah rusak. Separuh bagian utara bintang dilindungi oleh penghalang cahaya ungu, sedangkan separuh selatan ditutupi awan gelap. Akibat pukulan dahsyat ini, Varsky terjerumus ke dalam kekacauan ekstrim, tidak mampu pulih selama satu setengah tahun. Lebih dari enam miliar orang tewas di tempat, dan lebih dari lima miliar orang terluka parah atau terpaksa mengungsi. Bahkan lebih dari 20 ribu kapal perang yang menjaga gautian terkena dampaknya dan sebagian besar hancur. Kerugian sebesar itu bisa disebut sebagai kerugian paling tragis sepanjang sejarah. Untungnya, puluhan juta perwira dan prajurit dari lima armada mengorbankan nyawa mereka untuk memperlambat kecepatan meteor tersebut. Tian Su dan Yun Su Yan berusaha sekuat tenaga untuk membuat meteor tersebut sedikit menyimpang dari jalurnya. Jika tidak, kerusakannya akan semakin parah dan jumlah korban jiwa akan bertambah 40 persen. Pada saat ini, kapal perang naga hitam telah berbalik dan berlari menuju langit yang membelah bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi hilangnya farah pada dasarnya sesuai dengan ekspektasi awan dan kabut air. Ini tragis, tapi bisa diterima. Dia dan Tian Su tidak bisa mengabaikan amarahnya, hanya ingin segera kembali secepat mungkin untuk menjaga situasi dan stabilitas secara keseluruhan. Dan, asap air awan juga berjaga-jaga, Ji Tian Sing akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Dia harus segera kembali ke istana dan meluncurkan rencana pertahanan darurat. Pada saat yang sama. Dalam proses ekspedisi lengkap ke langit, kita bisa melihat bayangan langit. Proyek meteor telah selesai. Meskipun efeknya sedikit berkurang, kematian dan cedera fal Tian Sing sangat berat, dan jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrim. Penghalang cahaya ilahi yang menutupi seluruh bintang juga dihancurkan oleh meteor. Sekarang, yang pertama langkah selesai, dan inilah waktunya untuk langkah kedua. Ji Tian Sing bergegas menebang bintang langit, sambil menghitung dalam hatinya. Adegan penebangan Tian Sing tidak bisa tenang setidaknya selama dua bulan, dan Tian Su serta Yun Su Yan hampir tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Dua bulan seharusnya cukup bagiku. Ji Tian Sing bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi penuh harap di matanya. Rencana langkah keduanya, yang lebih ganas dari rencana meteor, akan lebih mengguncang bumi. Begitu rencana tersebut berhasil, konsekuensinya akan sepuluh kali dan seratus kali lebih mengerikan daripada rencana meteor. Bahkan di dunia fana, rencana itu hampir mustahil untuk diselesaikan. Hanya Raja Dewa dan Raja Dewa di sembilan surga yang dapat mewujudkannya. Dia menyebut langkah kedua sebagai rencana lubang hitam. 2727. Butuh waktu setengah hari sebelum kapal perang naga hitam kembali ke Fajra. Dua dari lima benua Farski telah lenyap, keduanya tenggelam oleh lautan tak berujung. Tiga benua yang tersisa juga berada dalam kekacauan yang ekstrim. Orang tidak dapat menemukan tentara dan jenderal. Jenderal juga kehilangan pelatihnya, tidak tahu. Di bawah kepemimpinan banyak armada dan ahli, mereka melarikan diri ke daerah yang relatif aman. Orang-orang kuat dari semua benua, kerajaan, dan kota hanya tahu untuk melindungi mereka yang selamat terlebih dahulu. Setelah menampung banyak orang yang selamat, mereka dapat bergegas keruntuhan bumi yang hangus untuk menyelamatkan mereka yang terluka parah dan sekarat. Yun Suiyan dan Tian Su kembali ke Istana Kekaisaran dan segera mengeluarkan serangkaian perintah. Pada saat yang sama, Tian Su juga mengerahkan lebih dari 10 ribu kapal perang dan 2 juta tentara ke berbagai benua untuk penyelamatan. Sisa puluhan ribu kapal perang dan 2 juta tentara yang berperang melawan surga semuanya ditarik ke sekitar Istana Kekaisaran. Yun Suiyan memiliki firasat kuat bahwa Ji Tian Sing akan segera terbunuh setelah meteor menghantam bintang yang terpotong. Oleh karena itu, dia meluncurkan semua pertahanan Istana Kekaisaran dan mengumpulkan semua kekuatan. Tunggu saja Ji Tian Sing datang dan bertarung habis-habisan. Namun, 3 hari kemudian, Ji Tian Sing tidak muncul. Armada pemotong langit yang menjaga sekitar Istana Kekaisaran juga penuh dengan keraguan dan teka-teki. Mengapa janda permaisuri tidak mengirim mereka untuk menyelamatkan orang? Biarkan mereka menjaga Istana Kekaisaran dan menunggu berhari-hari. Ini sangat aneh. Benarkah permaisuri takut seseorang akan mengambil kesempatan untuk menumbangkan kekuatan suci Istana Kekaisaran? Atau adakah musuh yang kuat untuk diserang? Dua juta tentara berada dalam kabut. Namun mereka tidak berani berspekulasi tentang maknanya, dan mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Faktanya, Yun Su Yan benar. Dia dan Tian Su baru saja kembali ke Fathian Sing, hanya satu jam kemudian, Ji Tian Sing memasuki Fathian Sing. Ji Tian Sing mendarat di sebuah pulau kecil yang bulatnya kurang dari 10 mil di belahan selatan perairan hitam. Awalnya, terdapat ratusan ribu pulau dengan ukuran berbeda di wilayah laut ini. Ada jutaan orang yang tinggal di pulau itu. Ada juga pulau-pulau kecil sepanjang puluhan ribu mil, cukup untuk kelangsungan hidup 100 ribu orang dan pejuang. Namun setelah meteor menghantam Farus, wilayah laut hancur total. Jutaan pulau hancur dan tenggelam ke dalam laut. Pulau di kaki Ji Tian Sing awalnya berjarak 1 juta mil. Ada lebih dari 4 juta prajurit yang tinggal di pulau itu, dan beberapa kota dibangun. Namun kini, pulau tersebut telah hancur total, hanya satu ujungnya saja yang keluar dari laut. Di air laut yang dingin dan menghitam, ratusan ribu tentara masih hidup dan berjuang dengan luka serius. Ji Tian Sing melepaskan puluhan juta guntur dan kilat, menutupi wilayah laut yang luas. Setelah beberapa saat, mereka yang sekarat untuk bertarung melawan langit semuanya mati. Suwa. Ji Tian Sing masuk ke air laut hitam dan menyelam ke dasar laut. Kedalaman laut seratus ribu Zhang, dasar laut hitam seperti tinta, dingin dan menusuk, dan tekanannya sangat besar. Tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia menyelam dengan mudah ke dasar laut dan ke dalam batu yang gelap dan keras. Dia bertemu banyak pejuang yang selamat sepanjang perjalanan. Namun dia terlalu malas untuk membuang waktunya dan langsung pergi ke bagian dalam bumi. Dibandingkan dengan pembantaian, rencana lubang hitam adalah yang paling penting. Bahkan jika dia membunuh siang dan malam selama setahun, dia hanya bisa membunuh paling banyak ratusan juta orang Fartian. Namun, begitu proyek lubang hitam berhasil, seluruh bintang akan hancur. Pada saat itu, lebih dari 20 miliar orang akan musnah. Bukankah itu puluhan ribu kali lebih cepat dan efisien daripada tangannya sendiri? Wah! Ji Tian Sing menggunakan hukum bumi, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ilahi berwarna kuning tua. Dia bergerak cepat ke bawah bumi, secepat aurora. Semakin Anda menyelam ke dalam tanah, semakin sulit ditembus lapisan batuan yang berisi urat dan logam. Resistensi terhadap perendaman meningkat dan kecepatan melambat. Namun, ini hanya untuk prajurit dan dewa biasa. Seperti Ji Tian Sing, dewa sejati yang telah menguasai hukum bumi, tidak ada hambatan untuk melakukan perjalanan melalui wilayah ratusan juta mil. Tiga hari kemudian, Ji Tian Sing turun 800 ribu li, mencapai dasar lapisan batuan, dan hendak memasuki area magma. Sepuluh hari kemudian, Ji Tian Sing melewati beberapa juta li magma, mencapai kedalaman 4 juta mil di bawah tanah, dan memasuki wilayah geosentris. Sebulan kemudian, dia terus melakukan perjalanan jauh ke dalam jantung bumi, berenang di magma yang tak ada habisnya. Dua bulan, tiga bulan, empat bulan telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak meteor menghantam universitas. Tiga benua yang tersisa berangsur-angsur kembali tenang. Milyaran orang yang terluka telah dirawat, dan banyak kota serta negara yang mengalami kerusakan juga menjalani rekonstruksi intensif. Secara keseluruhan, masyarakat Fatian telah melawan bencana dan sedang memulihkan diri. Istana selalu damai. Upacara persembahan kurban ke surga selalu siap, dan dua juta tentara juga menjaganya dengan ketat. Tapi semua ini tidak akan membantu. Yun Su Yan, Tian Su dan para perwira serta prajurit menunggu selama setengah tahun. Rasa malu dan amarah yang kuat, memenuhi pikiran dan pikiran Tian Su. Dia merasa telah diperankan oleh Ji Tian Sing, seperti burung dan badut yang ketakutan. Dia tampak sangat pemalu dan pengecut. Banyak tentara dan penjaga berbicara di belakang mereka, yang membuatnya marah dan membenci Ji Tian Sing. Namun Ji Tian Sing tidak muncul, dan tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Namun, Yun Su Yan sangat tenang, terus-menerus menghiburnya dan membujuknya untuk tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dan kali ini, Ji Tian Sing telah mencapai kedalaman inti bumi dan sedang mencari inti dunia di lautan magma yang tak berujung. Itu benar. Ini adalah bagian dari proyek Lubang Hitam. Ji Tian Sing adalah orang yang berani dan tiba-tiba memiliki fantasi. Dia ingin menyelinap ke bintang langit dan menyempurnakan inti dunia. Meski ia juga mengetahui bahwa tugas tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dia tidak menyangka bisa memurnikan dan menebang bintang secara menyeluruh seperti dia telah menguasai dunia lima elemen. Dia hanya membutuhkan sedikit sarana untuk mengendalikan kekuatan dunia Fajra, itu sudah cukup. Hari demi hari, bulan demi bulan. Tiga bulan kemudian, Ji Tian Sing mencari di lautan magma yang luas dan mencari seratus juta mil. Akhirnya, suatu hari di bulan keempat, dia tiba-tiba merasakan ada gelombang kekuatan khusus di lautan magma yang jaraknya puluhan ribu mil. Dia sangat akrab dengan nafas kekuatan yang misterius dan istimewa. Itulah kekuatan dunia. Ji Tian Sing segera sangat gembira dan berakselerasi untuk terbang menuju sumber nafas. Tak lama kemudian, ia menemukan sumber kekuatan dunia. Itu adalah pusaran magma yang sangat besar, melahap magma di sekitarnya dengan gila-gilaan. Pusaran airnya tidak terduga, dan saya tidak tahu harus kemana. Jika Anda adalah Tuhan yang sejati, Anda tidak akan pernah memasukinya dengan gegabuh, atau Anda akan berada dalam bahaya kematian. Namun Ji Tian Sing tidak takut, dan melompat ke pusaran air dengan satu lompatan. Suwa. Dengan kilatan cahaya merah, sosok Ji Tian Sing menghilang di magma tak berujung. 2728. Suwa. Ada kilatan cahaya dan bayangan. Kegelapan di depan Ji Tian Sing menghilang dan cahaya kembali terang. Di mana-mana, kepala dan kaki dipenuhi cahaya ungu yang indah. Ji Tian Sing membuka matanya dan melihat sekeliling. Seperti yang dia duga. Saat ini, dia berada dalam bola cahaya besar dengan radius 70 ribu mil dan cahaya ungu. Jika inti dari cahaya ungu suci, terbentuknya dinding cahaya bundar, seperti langit yang tidak bisa dihancurkan. Magma merah tak berujung, terhalang oleh penghalang cahaya ungu, sedang melonjak. Namun, ruang seluas 70 ribu li di dalam bola itu sangat kosong. Udara dipenuhi benang-benang cahaya ungu, seperti awan dan air, mengalir perlahan. Di tengah bumi terdapat sebuah gunung suci dengan ketinggian ribuan kaki dan seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Di kaki gunung, ratusan juta cabang berwarna-warni menyebar seperti urat, menutupi ruang puluhan ribu mil. Ruang khusus ini penuh dengan kekuatan dunia suci, tetapi tidak ada makhluk hidup. Itu sudah mati. Ji Tian Sing memandangi gunung ungu suci di kejauhan, dan senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, seperti yang saya harapkan, ada ruang khusus di jantung bumi, seperti dunia lima elemen, yang merupakan inti dunia. Butuh waktu hampir satu tahun bagi saya untuk menemukan inti dunia. Dan orang-orang kuat dari klan Fathian tidak mengetahui keberadaan inti dunia, dan mereka tidak tahu ke mana mencarinya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat datang ke sini tanpa kekuatan kerajaan ilahi. Mereka yang belum mencapai kerajaan Tuhan akan dibunuh oleh kekuatan dunia setelah memasuki pusaran magma. Tapi Ji Tian Xing berbeda, dia telah lama terintegrasi dengan dunia lima elemen. Selama dunia lima elemen tidak mati, dia tidak akan mati. Dibandingkan dengan dunia lima elemen, Fathra jauh lebih kecil dan lebih lemah, sehingga mustahil untuk menghancurkan dunia lima elemen. Oleh karena itu, Ji Tian Xing bisa datang ke sini dengan selamat. Dengan pikiran tertutup, dia terbang ke gunung ungu yang suci. Inti dunia dari dunia lima elemen adalah emas, dan inti dunia bintang Fathra berwarna ungu. Meski kedua gunung dunia ini memiliki warna yang berbeda, namun khasiat dan kesaktiannya sama-sama sakti. Ji Tian Xing terbang ke puncak gunung ungu dan duduk di puncak gunung dengan lutut bersilang. Dia mulai menggunakan kahliannya untuk menyempurnakan kekuatan dunia. Namun, ia mencoba ratusan kali, menghabiskan tiga hari, namun gagal. Bahkan jika dia telah menguasai kekuatan dunia lima elemen dan memiliki pengalaman dalam memurnikan gunung dunia, itu tidak berguna di sini. Sifat kekuatan dunia yang menebang bintang langit jelas berbeda. Jika Kaisar Agung, Tian Su dan Yun Su Yan ada di sini, masih ada peluang untuk memurnikan secara langsung. Tapi dia tidak bisa, dia harus mencari cara lain. Setelah berpikir lama, Ji Tian Xing memutuskan untuk menggunakan metode asli untuk menyempurnakan dunia lima elemen. Ini cara yang bodoh, tetapi berhasil di seluruh dunia. Ji Tian Xing menggunakan kekuatannya untuk memaksa tiga tetes darah dewa emas gelap ke Gunung Ungu Dunia. Tiga tetes darah Tuhan adalah darah hatinya, mengandung 30% dari keterampilan dan kultifasinya. Darah Tuhan yang menetes di Gunung Ungu, segera masuk ke dalam gunung, sehingga puncak gunung itu mekar dengan cahaya ungu cerah. Wajah Ji Tian Xing menjadi pucat, dan napasnya semakin melemah. Namun dengan senyuman bahagia di wajahnya, dia mulai mempraktikan kekuatan memurnikan dunia. Itu berhasil. Tiga tetes darah Tuhan sebagai penuntun, membangun jembatan antara dirinya dan Gunung Ungu. Kesadaran ilahinya terbenam dalam konteks dunia dan menyerap kekuatan dunia ungu. Sua-sua. Pegunungan ungu, terbang keluar dari ribuan benang cahaya ungu suci, satu demi satu ke dalam tubuhnya. Ji Tian Xing tenggelam dalam kultifasi, tanpa gangguan dan konsentrasi apapun. Melalui urat nadi dunia, pikirannya melihat pemandangan Varsky di seluruh dunia. Pemandangan benua, gunung, dan sungai semuanya muncul di benaknya, berubah seperti Fata Morgana. Dia melihat banyak pengrajin Fathian membangun kembali rumah mereka siang dan malam. Banyak pejuang klan Fajra yang masih mencari korban selamat di reruntuhan dan wilayah laut untuk merawat yang terluka. Ada juga armada yang melintasi langit, berlari kencang dari langit tinggi, berpatroli di benua. Ribuan jenis pemandangan dan gambar muncul seperti air pasang, yang membuat Ji Tian Xing dengan cepat memahami status quo dari pemotongan bintang langit. Waktu, perjalanan sunyi. Dua bulan kemudian, Ji Tian Xing menyempurnakan sejumlah besar kekuatan dunia dan mampu mengendalikan sepersepuluh bintang yang memotong langit. Setengah tahun kemudian, kekuatan pemurnian dunianya meningkat tiga kali lipat, dan dia dapat mengendalikan tiga persepuluh bintang yang memotong langit. Setelah delapan bulan, dia akan mampu menguasai 40 persen total luas planet ini. Saat ini, kekuatan tiga tetes darah Tuhan telah habis. Ji Tian Xing tidak dapat lagi memurnikan kekuatan dunia. Kecuali, seperti memurnikan dunia lima elemen, dia mempertaruhkan dunia untuk runtuh dan mengorbankan lebih dari setengah darah dewanya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ji Tian Xing tidak berniat melakukannya. Tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga keadaan kemunduran, kekuatan anjlok. Selain itu, tujuannya bukan untuk mengendalikan bintang, tapi untuk menghancurkannya. 40 persen dari kekuatan dunia sudah cukup untuk mendorong pemotongan Tian Xing. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, dengan tegas mengakhiri kultifasinya dan memulihkan keterampilannya. Proyek Lubang Hitam, akhirnya bisa dilanjutkan. Dia tampak penuh harap dan mengayunkan tinjunya. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk membuat cahaya umus suci dan menuangkannya ke pegunungan dunia. Melalui konteks dunia di Gunung Ungu, dia menguasai 40 persen wilayah bintang pemotong bintang, melepaskan kekuatan dahsyat dunia. Suwa. Dalam beberapa menit, Fajra, yang melayang di kehampaan, mengeluarkan 100 ribu api ungu, menerangi 300 juta mil dari kehampaan. Kekuatan dunia membentuk 100 ribu api ungu, semuanya terkonsentrasi di belahan bumi selatan. Kekuatan mengerikan itu pecah dan segera mendorong Fajra Raksasa itu untuk terbang di kehampaan. Fajra, yang tidak bergerak, tiba-tiba mulai terbang. Akibatnya, seluruh bintang bergetar hebat puluhan kali. Bintang-bintang hanya sedikit bergetar, tetapi bagi suku-suku bawahan di semua benua, itu adalah gempa bumi dan bencana yang mengguncang bumi. Tiga benua, yang akhirnya tenang, segera menimbulkan banyak retakan. Pecahnya lempeng benua menyebabkan meletusnya gunung berapi dan magma di berbagai wilayah. Wilayah laut yang tak berujung begelombang seiring dengan air pasang, dan gelombang besar yang meningkat, menenggelamkan banyak daratan, gunung, dan sungai. Bencana yang tidak terlalu besar namun menggemparkan, kembali menyelimuti Marga Fathian. Akibatnya, lebih dari 20 miliar orang dari tiga benua dan dua wilayah laut kembali mengalami kekacauan dan bencana. Jika ada orang kuat yang berdiri di kehampaan, kamu bisa melihat pemandangan yang ajaib dan indah. Bagian selatan bintang, memuntahkan api ungu tak berujung, mendorong seluruh bintang ke utara. Hanya para dewa dari sembilan langit yang dapat mencapai prestasi yang menggemparkan bumi. Tak seorang pun di dunia berpenduduk tiga ribu manusia ini yang pernah melihat pemandangan ini. Meski begitu, saat Farski mulai terbang, kecepatannya masih sangat lambat. Namun seiring berjalannya waktu, kecepatan Farus meningkat dan menjadi semakin cepat. Setengah hari kemudian, kecepatan pemotongan bintang langit secepat kilat yang menembus langit, mengeluarkan api ungu sepanjang puluhan ribu mil di kehampaan, dan pemandangannya sangat spektakuler. 2729. Tiga benua dan dua wilayah Laut Faltian Singh berada dalam kekacauan dan kepanikan. Untungnya, bencana disintegrasi daratan, letusan gunung berapi, dan air pasang yang menutupi langit hanya berlangsung setengah hari. Dengan cara ini, lebih dari satu miliar orang Fabatia masih terbunuh dan lebih dari dua miliar orang terluka. Kota-kota yang semula utuh dihancurkan oleh puluhan ribu orang. Kota-kota yang baru saja dibangun atau sedang dibangun kembali menjadi reruntuhan. Hal ini membuat para perajin marga Fathian tumbang, dan masyarakat tidak berdaya serta panik. Setiap orang menjadi burung yang ketakutan, tidak tahu harus bersembunyi di mana, tidak tahu kapan bencana berikutnya akan datang. Akibatnya, banyak jenderal yang mencoba menghubungi Istana Kaisar untuk melaporkan berita tersebut. Namun, Istana Kekaisaran baru saja mengeluarkan perintah untuk membiarkan ratusan juta perwira dan prajurit tetap berada di wilayah mereka, menenangkan rakyat dan merawat yang terluka sesegera mungkin. Penyebab bencana dan tindakan pencegahannya tidak disebutkan dalam keputusan tersebut. Karena Tian Su dan Yun Su Yan tidak tahu apa yang terjadi. Segera setelah Faltian Sing didorong maju, terjadi gempa bumi besar dan tsunami. Tentu saja, Istana Kekaisaran mengetahuinya. Tian Su sangat terkejut. Dia segera mengenakan baju besi dan mengambil tombak untuk mencari Ji Tian Sing untuk membalas dendam. Dia secara tidak sadar mengira bahwa Ji Tian Sing lah yang menyerang bintang langit. Namun awan dan asap air menghentikannya dan memberitahunya dengan sungguh-sungguh bahwa itu bukanlah serangan Ji Tian Sing. Ini tentang falian yang hilang. Mendengar kalimat tersebut, Tian Su terlihat bingung. Fajra kabur. Ibu, apa maksudmu? Farski baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa lari? Bagaimana bisa lari? Ekspresi asap air awan aneh, ibu tahu, masalah ini sangat tidak masuk akal bagimu, tapi ini benar-benar-benar. Anda tidak dapat berbicara dengan jelas dalam beberapa kata. Janda permaisuri akan membawa Anda ke kehampaan untuk melihatnya, dan Anda akan memahaminya secara alami. Jadi, air awan berasap bersama Tian Su, kendalikan kapal perang naga hitam untuk meninggalkan Istana Kekaisaran, menuju kehampaan. Su wa. Beberapa jam kemudian, kapal perang naga hitam terbang menuju kehampaan yang luas. Tian Su dan Yun Su Yan keluar dari kapal perang dan berdiri di dek lebar, menghadap bintang yang terpotong di kakinya. Semuanya berada di belahan bumi selatan. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa terdapat ratusan ribu orang di belahan bumi selatan. Dorongan yang sangat besar dan tak terbayangkan mendorong bintang Fajra melayang di kehampaan, lebih cepat dari kilat. Ini, Tian Su tertegun dan terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Tian Su bisa disebut jenius pertama di langit berbintang, bakat dan pemahamannya luar biasa. Tapi dia pernah tinggal di universitas, dan statusnya terlalu tinggi. Ia tumbuh sebagian besar dengan angin dan air yang baik tanpa pasang surut. Oleh karena itu, pengalaman dan pengalamannya terbatas. Terlebih lagi, bintang-bintang mengeluarkan kekuatan misterius dan berlari kencang di kehampaan, hal yang belum pernah terjadi selama 30 ribu tahun. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Jangan bicara tentang Tian Su. Bahkan jika Kaisar ada di sini, dia memiliki ekspresi kacau yang sama. Awan, air, dan asap menunjuk keratusan ribu api ungu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, para dewa dunia fana, tentu saja, tidak dapat membayangkan kekuatan apa itu dan apa yang terjadi. Namun menurut pengalaman dan penilaian, permaisuri janda, itu seharusnya adalah kekuatan dunia yang menebang bintang-bintang surgawi. Kekuatan dunia, Tian Su mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, Ibu permaisuri, kekuatan apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lebih kuat dari kekuatan ilahi. Apakah itu kekuatan bintang? Asap air awan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan dunia adalah sumber kekuatan setiap dunia. Itu milik salah satu jenis kekuatan ilahi, tetapi itu adalah salah satu kekuatan tertinggi. Kekuatan bintang hanyalah kekuatan ratusan juta bintang, bukan kekuatan dunia. Karena kekuatan bintang tidak dapat membuat seluruh dunia. Tian Su tiba-tiba menyadari dan mengangguk, begitu. Apakah maksud Anda kekuatan dunia di dalam Valproa mendorong Fajra terbang dalam kehampaan? Tapi tanpa alasan, bagaimana kekuatan dunia bisa pecah? Mengapa kita harus mempromosikan penerbangan dari bintang-pemotong bintang? Yun Su Yan berkata dengan mata yang dalam, kekuatan dunia tidak disadari. Tentu saja, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar, dan tidak mungkin untuk mendorong bintang-bintang untuk terbang. Titik, itu adalah kekuatan yang seseorang dengan sengaja memanipulasi dunia untuk membuat Farski terbang ke dalam kehampaan. Tian Su semakin terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, Ibu Permaisuri, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kekuatan dunia adalah kekuatan tertinggi? Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya dan mendorong Farus? Asap air awan terdiam sejenak, dan nadanya santai, menurut kebenaran, hanya Tuhan yang kuat yang bisa melakukannya. Namun dilihat dari situasi saat ini, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Ji Tian Xing. Apa? Hewan itu lagi? Tian Su sangat marah, matanya memancarkan cahaya yang ganas. Ibu, itu tidak mungkin. Pertama, meteor itu dimanipulasi untuk bertabrakan dengan Fajra, dan sekarang ia didorong untuk terbang ke kedalaman kehampaan. Ini adalah sarana supernatural Raja Kerajaan Atas. Membaca ini, Tian Su tiba-tiba menjadi kaku, dan sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Tuhan, Dewa Alam Atas. Ibu Suri, menurutmu apakah mungkin Dewa-Dewa meninggalkan Klan Fajra untuk membunuh kita? Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain mereka? Wajah asap air awan melirik ke arahnya tanpa ekspresi, dan nada suaranya tegas, Tian Su, jangan bicara omong kosong. Raja Dewa dari Kerajaan Atas menghabiskan ribuan tahun untuk melatih Klan Fabatian. Bagaimana dia bisa menghadapi Klan Fabatian secara bergantian? Terlebih lagi, Raja Dewa yang mulia telah membawamu sebagai murid. Mendengar dia berkata begitu, suasana hati Tian Su menjadi tenang. Iya, Dewa-Dewa tidak punya alasan untuk menghancurkan kita. Tapi saya masih tidak percaya Jitian Sing melakukan semua ini. Asap air awan tampak acuh tak acuh, Anda tidak percaya, itu tidak penting. Atau tidak, itu akan terjadi nanti. Sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah, kemana universitas akan terbang. Bagaimana pihak lain mengendalikan kekuatan dunia? Apa rencana untuk mempromosikan penerbangan Fajra? Bagaimana kita bisa hentikan? Sambil berkata, mata asap air awan menatap tajam ke depan, mengamati kehampaan yang tak terbatas. Tian Su terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan apapun sekarang, dan dia tidak memiliki petunjuk apapun di benaknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan tidak mengganggu pemikirannya. Setelah sekian lama, asap air awan mengamati kehampaan tak terbatas di depan, dan tidak menemukan masalah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia bergumam, sumber kekuatan dunia seharusnya berada di jantung bumi, dan dikatakan berada di inti dunia. Sayangnya hanya, mereka yang telah mencapai puncak dunia, alam Tuhan bisa masuk jauh ke dalam inti bumi dan memasuki inti dunia. Tian Su kemudian berkata, jadi kita tidak bisa memutus kekuatan dunia, dan kita tidak bisa menghentikan bintang yang memotong langit itu dari penerbangan. Yun Su Yan mengangguk. Tian Su menunjuk ke kekosongan di depan bintang yang memotong bintang dan berkata, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan mengamati untuk melihat apakah akan ada bahaya pada bintang tersebut. Bahaya, begitu dia mengingatkannya, sebuah cahaya melintas di benaknya, yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia mengubah wajahnya saat itu juga, dengan rasa dingin yang menakutkan di matanya. Melihat awan dan kabut air tiba-tiba mengubah wajahnya, Tian Su pun mengerutkan kening. Ibu, apakah kamu memikirkan sesuatu? Dia bertanya pada. Asap air cloud sedikit mengangguk, nada suaranya bermartabat. Setelah kamu mengingatkan, Ibu Permaisuri sepertinya sudah menebak rencana pihak lain. Konspirasi apa? Tian Su bertanya tanpa sadar. Yun Su Yan dengan sabar menjelaskan, bahaya yang paling umum di ruang hampa adalah sabuk meteorit, badai ruang hampa, api ruang hampa, ruang lipat, dan lubang hitam. Jika farus berlari melewati ruang hampa, bertemu dengan badai dan api ruang hampa skala besar, atau menerobos ke dalam kehampaan ruang terlipat, pasti akan mengalami kerugian besar. Jika menabrak sabuk meteorit atau bintang lain, kemungkinan besar vulkan akan pecah. Bahkan lebih tragis dari akibat hantaman meteor sebelumnya. Ngomong-ngomong, awan dan asap air berhenti sejenak, lalu perlahan melanjutkan, jika bintang Farski langsung menabrak lubang hitam paling misterius dan paling menakutkan, maka malapetaka akan terjadi. Jangan menyebut bintang, meskipun itu adalah raja dewa yang kuat, di lahap lubang hitam juga akan mati. Sepuluh ribu langkah mundur, meski Farski tidak tertelan lubang hitam. Begitu memasuki lingkaran gravitasi lubang hitam, ia akan terkoyak dan hancur. Mata Tian Su tiba-tiba membelalak, dan dia berteriak dengan marah, sialan. Binatang kecil itu sangat kejam. Betapa kejamnya. Dia penuh amarah, dadanya naik turun, dan pupil matanya merah darah. Pada saat ini, dia tidak lagi terikat dengan meteor dan kekuatan dunia, apakah Ji Tian Sing mempromosikannya. Tak terlihat, dia telah menerima dan menyetujui masalah ini. Awan, air, dan asap menatap bagian depan bintang langit dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tian Su, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengawasi kekosongan di depan dan waspada terhadap bahaya itu. Tian Su ragu-ragu sejenak, dan mencoba bertanya, Ibu Permaisuri, jika tebakanmu benar, bintang fada akan benar-benar menabrak bintang atau masuk ke lubang hitam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menunggu mati. Yun Su Yan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Tentu saja, kamu tidak sabar untuk mati. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikannya, ada dewa di dunia atas. Tian Su menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata sambil tersenyum pahit, Ibu Permaisuri, bahkan jika kita mengorbankan 300 ribu orang dan dapat menghubungi para dewa dunia atas, mereka tidak dapat membantu kita. Bagaimanapun, mereka tidak dapat datang ke Fajra. Paling-paling, mereka hanya dapat menyebarkan sedikit cahaya. Tapi tidak ada gunanya, itu tidak bisa menyelamatkan bintang. Asap air awan terlihat acuh tak acuh, lalu kenapa? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Jika 300 ribu orang tidak cukup, lalu korbankan 3 juta atau 30 juta. Tian Su terdiam. Meski ia merasa praktik janda Permaisuri itu ekstrim dan tidak menganggap serius kehidupan rakyat Fathian. Tapi segalanya sudah sampai pada titik ini, dan seluruh bintang berada dalam bahaya. Jika tidak hati-hati, lebih dari 20 miliar orang akan meninggal. Dalam hal ini, ibunya tidak punya pilihan. Farski masih berlari kencang dalam kehampaan, semakin cepat. Di inti dunia, Ji Tian Xing masih menggunakan kekuatannya untuk menstimulasi kekuatan dunia di Gunung Ungu. Meski begitu, dia hanya bisa mendesak 40 persen kekuatan bintangnya. Tapi itu cukup bagi Farah untuk terbang di kehampaan seperti cahaya ungu cemerlang dengan ekor api ungu yang panjang. Sangat disayangkan Tian Su dan asap air awan berada di kehampaan, bukan di bintang yang memotong. Jika tidak, Ji Tian Xing mendengar dialog antara ibu dan anak, dan dia pasti akan memandang Yun Su Yan dengan tatapan baru. Sebab, asap air awan pada dasarnya dapat ditebak dengan benar. Seperti yang dia duga. Rencana lubang hitam Ji Tian Xing adalah mendorong bintang jatuh ke dalam lubang hitam dan menghancurkan seluruh bintang. Ji Tian Xing telah merencanakan masalah ini sebelum dia tiba di Valtian Xing. Di sebelah utara Farski, sekitar 1 miliar mil jauhnya, terdapat area terbuka. Dalam kehampaan itu, Ji Tian Xing menemukan lubang hitam besar yang misterius. Ratusan tahun yang lalu, ada bintang di kehampaan itu. Tentu saja, mereka adalah bintang-bintang yang tidak bernyawa dan tandus. Sejak kemunculan lubang hitam misterius, ia bergerak perlahan di dalam kehampaan. Dalam ratusan tahun terakhir, beberapa bintang tandus telah ditelan lubang hitam. Sekarang, Ji Tian Xing akan mengirimkan bintang itu ke langit. Seiring berjalannya waktu, Farski semakin dekat dengan lubang hitam. Hanya dalam 5 hari, jarak keduanya berkurang setengahnya menjadi hanya 500 juta mil. Farski sedang sekarat. Namun Tian Su dan Yun Su Yan belum menemukan keberadaan lubang hitam tersebut. Padahal lubang hitamnya sangat besar, dengan radius 100 juta mil. Lingkaran gravitasi di sekitar lubang hitam telah mencapai 200 juta li. Tapi lubang hitam itu hitam seperti tinta, dan lingkaran gravitasinya tidak terlihat. Dengan penglihatan Tian Su dan Yun Su Yan, mustahil menemukannya 500 juta mil jauhnya. Sama seperti sebelumnya, Ji Tian Xing dan yang lainnya berkeliaran di kehampaan, dan mereka seringkali mengetahuinya ketika mereka berada 300 juta mil jauhnya dari lubang hitam. Farda mulai tenang kembali. Lebih dari 20 miliar orang berpendapat bahwa bencana ini telah berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi bencana yang lebih dahsyat. Kapal perang naga hitam masih melaju kencang di kehampaan. Hanya ketika daya tembaknya terbuka penuh barulah ia dapat mengimbangi kecepatan memotong bintang langit. Yun Su Yan berdiri sendirian di haluan kapal, berdiri dengan bangga di atas kepala naga, menatap kehampaan di depannya dengan dingin. Lima hari kemudian, dia berdiri seperti ini, tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun. Setelah berdiri bersamanya selama tiga hari, Tian Su kehilangan kesabaran dan kembali ke kapal perang untuk menangani urusan pemerintahan. Meski lima hari ini tenang, Fal Tian Xing tidak menemui liku-liku apapun. Namun tembakau Yun Sui tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, namun kegelisahan di hati semakin intens. Dia memiliki firasat kuat bahwa setelah ketenangan sementara, akan terjadi badai yang mengejutkan. Oleh karena itu, dia meminta Tian Su memberi perintah agar imam kepala siap untuk segala hal. Sekarang imam besar, bersama 300 imam, sedang berdiri di depan altar istana para dewa. Sebagai pengorbanan, 300 ribu orang kaisar disegel di sekitar altar dan dapat digunakan kapan saja. Selain itu, ada satu juta orang yang menebang kaisar sebagai korban cadangan, tertinggal di istana kekaisaran. Selain mempersiapkan upacaranya, Yun Sui yang juga memikirkan jalan keluarnya. Jika upacaranya gagal, para dewa tidak akan bisa menyelamatkan bintang tersebut. Kemudian dia dengan tegas berhenti memotong bintang langit, dengan Tian Su memimpin hukum langit dan bumi, dan terbang ke batas atas. Selama dia dan Tian Su bertahan, akan ada peluang untuk membalas dendam. Adapun kehidupan dan kematian orang-orang Fathian, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia bukanlah anggota klan bawahan. Dalam penantian dan penderitaan yang panjang, dua hari telah berlalu. Farski telah maju sejauh 200 juta mil lagi. Saat ini, Falthian Singh hanya berjarak 300 juta mil dari lubang hitam misterius. Berdiri di haluan kapal untuk mengamati awan, air dan asap di kehampaan, dia akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Dia melihat bahwa di kehampaan tak terbatas di depan, ada bayangan samar, seperti pusaran besar. Di dalam kehampaan dingin dan gelap, tetapi tidak sepenuhnya gelap. Ada beberapa bintang yang bersinar. Namun di sekitar pusaran air, warnanya hitam seperti tinta. Seolah-olah semua bintang ditelan pusaran air. Melihat pemandangan ini, asap air awan langsung mengejutkan tubuh Jiao, dan cahaya dingin keluar dari matanya. dan cahaya dingin keluar dari matanya.